Pemirsa ratusan warga Cipinang, Jakarta Timur menyambut meriah kedatangan calon gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono. Agus kembali menyampaikan program utamanya dengan menyediakan dana 1 miliar rupiah per tahun untuk tiap ROE. Antusiasme warga ditampilkan dengan iringan musik rebana saat calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 ini menyambangi warga Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Agus Yudhoyono terus mendengungkan beberapa program unggulan dalam kampanyenya. Penyediaan dana 1 miliar rupiah per tahun kepada masing-masing RW, serta bantuan langsung sementara. Tidak lupa Agus juga menyampaikan akan meneruskan program KJP dan KJS jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Terkait calon wakil gubernurnya, Agus menyampaikan rasa kecewa atas proses hukum yang sedang dijalani Silviana Murni. Di saat pemilihan kepala daerah akan dimulai. Begini, ini kita harus lebih rasional lagi ya melihat situasi politik di dalam negeri. Ya tentu kita menyayangkan kalau di hari-hari terakhir menjelang Pilgub DKI Jakarta ini, ini ada hal-hal yang mengada-ngada, dicari-cari. Ya kita gini ya, masyarakat itu semakin cerdas juga kok melihat, wah kok dicari-cari segala sesuatunya, segala sesuatunya dipolitisasi, ada yang dipercepat prosesnya, ada yang dilambat-lambatin. Ayo kita semua harus lebih cerdas pastinya ya, dan ini juga kita himbau kepada semuanya, janganlah menggunakan kekuasaan itu dengan abusif. Ya karena mengada-ngada, mencari-cari kesalahan terhadap sesuatu yang tidak ada begitu ya, kemudian mempolitisasi, mengkriminalisasi segala sesuatunya itu, saya pikir bukanlah edukasi yang baik untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam melakukan berdemokrasi di negeri ini.